SolarCity teori medan terpadu mas. Tesla dan SpaceX saling membantu satu sama lain. Tesla membuat paket baterai yang kemudian dapat dijual oleh SolarCity kepada para konsumen. SolarCity menyediakan stasiun pengisian ulang Tesla dengan panel surya, membantu Tesla untuk menyediakan pengisian ulang gratis kepada para pengemudinya. Riff bersaudara dulunya seperti segerombolan teknolog. Pada akhir 1990-an mereka akan melompat ke atas skateboard dan mengelilingi sekitar jalan-jalan Santa Cruz, mengetuk pintu-pintu usaha dan bertanya apakah mereka memerlukan bantuan untuk mengurus sistem komputasi mereka. Para pemuda yang telah tumbuh besar di Afrika Selatan dengan sepupu mereka Elon Musk, segera memutuskan bahwa pasti terdapat sebuah cara yang lebih mudah untuk menjajakan kepandaian teknologi mereka daripada harus berkeliling dari pintu ke pintu. Mereka menulis perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk mengambil kendali dari sistem klien mereka dari jauh dan untuk mengotomasi banyak tugas standar yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya memasang pembaruan untuk aplikasi. Perangkat lunak tersebut menjadi dasar dari sebuah perusahaan baru yang disebut Everdream, dan kakak beradik tersebut mempromosikan teknologi mereka dalam cara yang menarik. Papan iklan besar dipasang di sekitar Silicon Valley di mana Lindon Riff, seorang pemain hoki bawah air yang dimainkan bertelanjang dengan celananya di sekitar pergelangan kakinya sambil memegang sebuah komputer di depan selangkangannya. Di atas foto tersebut, jargon untuk iklan tersebut berbunyi, jangan tertangkap dengan sistemmu yang tidak berfungsi. Pada 2004, Lindon dan saudara laki-lakinya Peter dan Bruce, menginginkan sebuah tantangan baru, sesuatu yang tidak hanya menghasilkan uang bagi mereka, namun seperti yang dikatakan oleh Lindon, sesuatu yang membuat kami merasa baik setiap harinya. Mendekati akhir dari musim panas tahun itu, Lindon menyewa sebuah RV dan pergi dengan mas menuju gurun Blackrock dan kegilaan Burning Man. Pria-pria tersebut dulunya biasa pergi bertualang sepanjang waktu ketika mereka masih kecil dan menantikan perjalanan panjang sebagai suatu cara untuk mengejar ketertinggalan kabar satu sama lain dan berdiskusi mengenai bisnis mereka. Mas mengetahui bahwa Lindon dan saudara laki-lakinya mengarah pada sesuatu yang besar. Selama berkendara, Mas berbalik arah ke Lindon dan menyarankan agar dia melihat ke dalam pasar energi suria. Mas telah sedikit mempelajarinya dan berpikir bahwa terdapat beberapa kesempatan yang telah dilewatkan oleh yang lain. Dia berkata bahwa itu adalah suatu tempat yang bagus untuk menerjunkan diri, Lindon berusaha mengingat kembali. Setelah sampai di Burning Man, Mas, seseorang yang rutin menghadiri acara tersebut dan keluarganya menjalani kebiasaan standar mereka. Mereka mendirikan tenda dan mempersiapkan mobil karya seni mereka untuk berkeliling. Tahun ini, mereka memotong atap sebuah mobil kecil, meninggikan kemudi, menggesernya ke kanan sehingga kemudi tersebut terletak di dekat tengah kendaraan dan mengganti tempat duduknya dengan sofa. Mas merasakan banyak sekali kesenangan ketika mengendarai kreasi yang keren tersebut. Elon suka melihat kenaifan orang-orang di sana, kata Billy, seorang teman lamanya. Itu adalah versinya berkemah. Dia ingin pergi dan mengendarai mobil tersebut dan melihat instalasi dan pertunjukan lampu yang besar. Dia banyak menarik Mas juga menunjukkan kekuatan dan kebulatan tekat pada acara tersebut. Terdapat sebuah tiang kayu mungkin setinggi 9 meter dengan sebuah panggung untuk menari di atasnya. Lusinan orang mencoba dan gagal menaikinya dan kemudian Mas melakukan percobaannya. Teknik yang dilakukannya sangat kikuk, dan dia seharusnya tidak berhasil melakukannya, kata Lindon. Namun dia memeluknya, seinci demi seinci dan akhirnya mencapai puncak. Mas dan Rives meninggalkan Burning Man dengan gembira dan antusias. Kakak beradik Rives memutuskan untuk menjadi ahli di industri tenaga surya dan telah menemukan kesempatan di pasar. Mereka menghabiskan waktu dua tahun mempelajari teknologi surya dan dinamika dari bisnis tersebut, membaca laporan penelitian, mewawancarai orang-orang dan menghadiri konferensi sepanjang perjalanannya. Saat itu ketika konferensi tenaga surya internasional, kakak beradik Rives tercerahkan dan menemukan model bisnis seperti apa yang akan mereka lakukan. Hanya sekitar 2.000 orang yang menghadiri acara tersebut dan mereka cukup menggunakan beberapa ruang konferensi hotel untuk presentasi dan sesi panel. Selama suatu sesi diskusi terbuka, perwakilan dari beberapa pemasang panel surya terbesar di dunia sedang duduk di atas panggung dan moderator menanyakan apa yang mereka lakukan untuk membuat panel surya lebih terjangkau untuk konsumen. Mereka semua memberikan jawaban yang sama, kata Lindon. Mereka berkata, kami menanti turunnya biaya panel. Tidak ada satupun dari mereka yang berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Pada waktu itu, bukanlah hal yang mudah bagi konsumen untuk mendapatkan panel surya di rumah mereka. Kau harus menjadi sangat proaktif memperoleh panel dan mencari seseorang yang lain untuk memasangkannya. Para konsumen harus membayar di muka dan harus membuat sebuah jebakan terpelajar mengenai apakah rumah mereka bahkan mendapatkan cukup cahaya matahari sehingga membuat cobaan yang berat tersebut berharga. Di atas itu semua, orang-orang enggan membeli panel karena mereka mengetahui model tahun berikutnya akan lebih efisien. Rif bersaudara memutuskan untuk membuat proses pembelian terkait tenaga surya menjadi lebih sederhana dan membangun sebuah perusahaan bernama SolarCity pada 2006. Tidak seperti perusahaan lain, mereka tidak akan memproduksi sendiri panel surya mereka. Namun mereka justru akan membelinya dan kemudian melakukan semua hal yang lain secara mandiri di pabrik mereka sendiri. Mereka membuat perangkat lunak untuk menganalisis tagihan energi saat ini dari seorang konsumen dan posisi rumah mereka dan jumlah sinar matahari yang biasanya diperoleh untuk menentukan apakah tenaga surya adalah hal yang masuk akal untuk properti tersebut. Mereka membentuk tim mereka sendiri untuk memasang panel surya. Dan mereka membuat sebuah sistem keuangan di mana konsumen tidak perlu membayar panel tersebut di muka. Konsumen menyewa panel tersebut selama beberapa tahun tertentu dengan sebuah biaya bulanan yang tetap. Secara keseluruhan, konsumen memperoleh sebuah tagihan yang lebih murah. Mereka tidak lagi menjadi subjek harga peralatan yang biasanya terus-menerus meningkat, dan jika mereka menjual rumah mereka, mereka dapat meneruskan kontrak tersebut ke pemilik baru rumah tersebut. Pada akhir dari masa penyewaan, pemilik rumah juga dapat memperbaharuinya menjadi panel yang lebih baru dan lebih efisien. Mas Turut membantu sepupu-sepupunya untuk menyusun struktur ini dan menjadi pimpinan perusahaan dan pemegang saham terbesar, memiliki sekitar 1 per 3 dari total saham SolarCity. Enam tahun kemudian, SolarCity telah menjadi pemasang panel surya terbesar di negaranya. Perusahaan tersebut telah berhasil mengikuti tujuan awal mereka dan membuat biaya pemasangan panel surya tidak menyakitkan. Para pesaingnya tergesa-gesa untuk meniru model bisnis mereka. SolarCity telah memperoleh keuntungan dari perjalanan mereka seiring turunnya harga panel surya, yang terjadi setelah pabrik panel dari Cina membanjiri pasar. Mereka juga telah memperluas bisnis mereka dari segmen konsumen ke segmen bisnis dengan perusahaan seperti Intel, Walgreens, dan Walmart menandatangani kontrak pemasangan besar-besaran. Pada 2012, SolarCity menjual sahamnya ke publik dan sahamnya menjulang lebih tinggi di bulan-bulan setelahnya. Pada 2014, SolarCity memiliki nilai mendekati 7 miliar dolar Amerika Serikat. Selama seluruh periode pertumbuhan SolarCity, Silicon Valley telah membuang sejumlah besar uang untuk perusahaan teknologi ramah lingkungan dengan hasil yang lebih banyak mendatangkan malapetaka. Kegagalan di bidang otomotif seperti Fisker, Better Place dan Solindra pembuat sel surya yang konservatif suka menjadikannya sebagai sebuah cerita untuk menasihati pengeluaran pemerintah dan nepotisme mereka. Beberapa pemilik modal usaha yang paling terkenal sepanjang sejarah, seperti John Doerr dan Vinod Hosla, menjadi bulan-bulanan media lokal dan nasional karena kegagalan mereka dalam investasi ramah lingkungan. Ceritanya hampir selalu sama. Orang-orang mengeluarkan uang mereka untuk teknologi ramah lingkungan karena hal tersebut merupakan hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena hal ini menggiurkan dari sisi bisnis. Dari jenis baru sistem penyimpanan energi hingga mobil listrik dan panel matahari, teknologi tersebut tidak pernah benar-benar memenuhi dan sesuai dengan tagihannya, serta membutuhkan terlalu banyak dukungan pembiayaan dari pemerintah. Terlalu banyak insentif untuk membuat sebuah pasar agar terus bertahan hidup. Berbagai kritik tersebut adalah wajar. Hanya saja terdapat seorang pria bernama Elon Musk yang tampaknya menemukan sesuatu yang telah dilewatkan oleh orang lain. Kami memiliki sebuah lapisan aturan yang menentang berinvestasi dalam perusahaan teknologi ramah lingkungan selama sekitar satu dekade, kata Peter Thiel, salah seorang pendiri PayPal dan pemilik modal usaha di Founders Fund. Pada level makro, kami melakukan tindakan yang benar karena teknologi ramah lingkungan merupakan sektor yang buruk. Namun pada level mikro, sepertinya Elon memiliki dua perusahaan teknologi ramah lingkungan paling berhasil di Amerika Serikat. Kita lebih baik menjelaskan keberhasilannya sebagai suatu kebetulan. Terdapat seluruh hal-hal yang berhubungan dengan Iron Han yang diapresentasikan sebagai seorang pengusaha yang lucu, hewan yang sangat tidak biasa di kebun binatang. Namun saat ini terdapat sebuah kadar di mana kau harus menanyakan apakah keberhasilannya merupakan suatu dakwaan terhadap kami semua yang telah mengerjakan hal-hal secara lebih bertahap. Hingga sampai suatu titik di mana dunia masih meragukan Elon, kupikir ini adalah sebuah refleksi pada kegilaan dunia dan bukan pada kegilaan Elon. SolarCity seperti usaha mus yang lainnya, tidak merepresentasikan sebuah kesempatan bisnis sebanyak mereka merepresentasikan sebuah pandangan dunia. Mas telah memutuskan sejak lama, dengan caranya yang sangat rasional, bahwa tenaga surya masuk akal. Jumlah energi surya yang mengenai permukaan bumi dalam waktu sekitar satu jam sama dengan jumlah konsumsi energi dalam satu tahun dari seluruh dunia dari semua sumber yang disatukan. Perbaikan dalam efisiensi panel surya telah terjadi dalam kecepatan yang tetap. Jika matahari ditakdirkan sebagai sumber energi terpilih bagi umat manusia di masa depan, maka masa depan tersebut mestinya diraih dan dibawa secepat mungkin. Mulai 2014, SolarCity mulai membuat segala bagian dari ambisinya menjadi lebih terlihat. Pertama, perusahaan tersebut mulai menjual sistem penyimpanan energi. Unit-unit tersebut dibuat melalui sebuah kerja sama dengan Tesla Motors. Paket baterai diproduksi di pabrik Tesla dan disusun dalam sebuah kotak logam seukuran lemari es. Pihak bisnis maupun konsumen dapat membeli sistem penyimpanan tersebut untuk menambah barisan panel surya mereka. Ketika telah terisi penuh, unit baterai tersebut dapat digunakan untuk membantu konsumen melewati malam atau selama terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Konsumen juga dapat melepaskan baterai dari dalam kisi-kisi tersebut selama periode puncak pemakaian energi ketika keperluan listrik cenderung menambah biaya ekstra. Sementara SolarCity meluncurkan unit penyimpanan tersebut dalam cara yang sederhana dan coba-coba, perusahaan tersebut berharap agar kebanyakan dari konsumen yang membeli sistem tersebut dalam waktu satu tahun ke depan untuk memperlancar pengalaman mereka dengan energi matahari dan membantu orang-orang dan bisnis untuk meninggalkan jaringan listrik sepenuhnya. Kemudian pada Juni tahun 2014, SolarCity membeli sebuah perangkat pembuat sel surya bernama Silevo seharga 200 juta dolar Amerika. Kesepakatan ini menandai sebuah pergeseran besar dalam strategi perusahaan. SolarCity tidak akan lagi membeli panel surya-nya. Mereka akan membuatnya sendiri di sebuah pabrik di New York State. Sel Silevo dikatakan 18,5% lebih efektif dalam mengubah cahaya menjadi energi, apabila dibandingkan dengan 14,5% dari kebanyakan sel yang lain, dan harapannya adalah perusahaan dapat mencapai efisiensi sebesar 24% dengan teknik produksi yang benar. Karena kecenderungan untuk membeli, daripada memproduksi, panel surya telah menjadi salah satu keunggulan besar SolarCity. Mereka dapat memodali persediaan yang melimpah di pasar sel surya dan menghindari pengeluaran modal yang besar yang berhubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pabrik. Meskipun demikian, dengan 110 ribu konsumen SolarCity mulai menggunakan banyak sekali panel surya yang dibutuhkan untuk memastikan sebuah suplai dan harga yang konsisten. Saat ini kami memasang lebih banyak panel surya daripada yang diproduksi oleh kebanyakan perusahaan kata Peter Riff, salah satu pendiri dan CTO, SIF Technology Officer, di SolarCity. Jika kami melakukan proses produksi sendiri dan memanfaatkan keunggulan dari beberapa teknologi yang berbeda, biaya yang kami keluarkan akan menjadi lebih rendah, dan bisnis ini adalah selalu mengenai merendahkan biaya. Setelah menambahkan persewaan, unit penyimpanan dan pabrik sel surya bersamaan menjadi jelas bagi para pengamat jarak dekat SolarCity bahwa perusahaan tersebut telah berubah bentuk menjadi sesuatu yang meniru sebuah utilitas. Mereka telah membangun sebuah jaringan sistem tenaga surya yang sepenuhnya berada di bawah kendali mereka dan diatur oleh perangkat lunak dari perusahaan. Pada akhir 2015, SolarCity berharap akan telah memasang panel surya yang bernilai 2 gigawatt, yang menghasilkan listrik sebesar 2,8 watt per jam setiap tahunnya. Hal ini akan meletakkan kami di sebuah jalur untuk memenuhi tujuan kami untuk menjadi salah satu penyuplai listrik terbesar di Amerika Serikat, kata perusahaan tersebut setelah mengumumkan angka ini pada sebuah pernyataan perolehan triwulan. Kenyataannya adalah SolarCity hanya menanggung sebagian kecil dari konsumsi energi tahunan Amerika Serikat dan masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menjadi sebuah penyuplai listrik terbesar di negara tersebut. Bagaimanapun, terdapat kemungkinan keraguan bahwa MAS bermaksud untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai sebuah kekuatan yang dominan di industri tenaga surya dan di industri energi secara keseluruhan. Terlebih lagi, SolarCity adalah salah satu bagian utama dari apa yang bisa dipikirkan sebagai teori medan terpadu MAS. Masing-masing dari bisnesnya saling terkait satu sama lain baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tesla membuat paket baterai yang kemudian dapat dijual oleh SolarCity kepada para konsumen pengguna. SolarCity menyediakan stasiun pengisian ulang Tesla dengan panel surya, membantu Tesla untuk menyediakan pengisian ulang gratis kepada para pengemudinya. Para pemilik model S yang baru terbentuk secara rutin memilih untuk memulai kehidupan dengan gaya hidup MAS dan melengkapi rumah mereka dengan panel surya. Tesla dan SpaceX juga saling membantu satu sama lain. Mereka saling bertukar pengetahuan mengenai material, teknik produksi dan seluk-beluk pengoperasian pabrik yang membuat begitu banyak barang dari tahap yang benar-benar awal. Untuk kebanyakan dari sejarah mereka, SolarCity, Tesla dan SpaceX telah jelas menjadi yang tak diunggulkan di masing-masing pasar mereka dan menghadapi peperangan melawan para kompetitor yang berkubu dengan dompet yang dalam. Industri tenaga surya, industri otomotif dan industri penerbangan antariksa tetap diselingi oleh peraturan dan birokrasi yang menguntungkan para pemain lama. Bagi orang-orang yang berada di industri ini, MAS hadir sebagai seorang teknolog dengan mata lebar yang dapat dengan mudah dijatuhkan dan diolok-olok dan yang sebagai seorang pesaing jatuh di suatu tempat pada spektrum antara mengganggu dan penuh bualan. Para pemain lama melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan menggunakan koneksi mereka di Washington untuk hidup sesengsara mungkin di ketiga perusahaan MAS dan mereka sangat bagus dalam melakukan hal tersebut. Pada 2012, MAS CEO berubah menjadi sebuah ancaman sungguhan dan menjadi lebih sulit bagi SolarCity, Tesla atau SpaceX sebagai perusahaan individual yang berdiri sendiri-sendiri. Kekuatan bintang MAS telah menggelora dan membasuh ketiga usaha tersebut secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan. Ketika saham Tesla melonjak, seringkali saham SolarCity juga mengalami hal yang sama. Perasaan optimistis yang serupa juga mengiringi keberhasilan peluncuran SpaceX. Mereka membuktikan bahwa MAS mengetahui bagaimana mencapai hal-hal yang paling sulit dan investor tampaknya lebih terbawa ke risiko yang MAS ambil dengan usahanya yang lain. Para eksekutif dan orang-orang yang berpengaruh dalam perusahaan penerbangan antariksa, energi, dan otomotif tiba-tiba berhadapan dengan seorang bintang yang baru muncul dari bisnis yang besar, seorang selebritas dari industri. Beberapa lawan MAS mulai ketakutan untuk berada di sisi yang salah dari sejarah atau setidaknya sisi yang salah dari sinarnya. Sedangkan yang lainnya mulai bermain dengan sangat kotor. MAS telah menghabiskan waktu bertahun-tahun memuji-muji Demokrat. Dia mengunjungi Gedung Putih beberapa kali dan didengarkan secara langsung oleh Presiden Obama. Meskipun demikian, MAS bukanlah seorang pendukung yang buta. Dia adalah yang pertama dan yang paling mendukung kepercayaan di balik MAS CEO dan kemudian menggunakan berbagai cara pragmatis pada penyelesaiannya untuk memajukan alasannya. MAS memainkan bagian dari industrialis yang kejam dengan serentetan pemilik modal yang dahsyat dan lebih baik dari kebanyakan orang-orang Republik dan memiliki kepercayaan untuk mendukung dan memperoleh dukungan. Para politisi di negara bagian seperti Alabama terlihat melindungi beberapa pekerjaan pabrik untuk Lockheed atau di New Jersey mencoba membantu upaya mempengaruhi para dialer mobil kini harus berhadapan dengan seorang pria yang memiliki sebuah kekaisaran pabrik dan karyawan yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Ketika penulisan ini dilakukan, SpaceX memiliki sebuah pabrik di Los Angeles, sebuah fasilitas pengujian roket di Texas Tengah, dan baru saja memulai pembangunan sebuah pelabuhan luar angkasa di South Texas. SpaceX juga melakukan banyak bisnis di tempat peluncuran sebelumnya di California dan Florida. Tesla memiliki pabrik mobilnya di Silicon Valley, pusat desain di Los Angeles dan telah memulai pembangunan sebuah pabrik baterai di Nevada. Para politisi dari Nevada, Texas, California, New Mexico dan Arizona berupaya menghalangi emas dalam proses pembangunan pabrik baterai tersebut dengan Nevada akhirnya memenangi bisnis tersebut dengan menawarkan kepada Tesla insentif sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kejadian ini tidak hanya menjadi sebuah konfirmasi selebritas mas yang melambung tinggi, tetapi juga kemampuannya yang tidak sesuai untuk mengumpulkan uang. Solar City telah membuat ribuan pekerjaan teknologi ramah lingkungan bagi para ahli maupun teknisi dan mereka akan membuat pekerjaan produksi di pabrik panel surya yang sedang dibangun di Buffalo, New York. Semuanya secara bersamaan, Mas Sio mempekerjakan sekitar 15.000 orang di akhir 2014. Tidak berhenti sampai di sini, rencana Mas Sio adalah membuka 10.000 pekerjaan lagi yang dibuat di balik produk-produk yang jauh lebih ambisius daripada sebelumnya. Fokus utama Tesla sepanjang 2015 adalah membawa Model X ke pasaran. Mas berharap agar SUV tersebut setidaknya terjual sebaik Model S dan menginginkan pabrik Tesla mampu membuat 100.000 mobil setiap tahunnya pada akhir 2015 untuk mengikuti permintaan dari kedua kendaraan tersebut. Kelemahan besar yang mengiringi Model X adalah harganya. SUV tersebut akan memulai dengan harga yang sama tingginya dengan Model S yang membatasi basis konsumen yang potensial. Walaupun begitu, harapannya adalah agar Model X berubah menjadi kendaraan mewah yang menjadi pilihan keluarga dan mengukuhkan hubungan merek Tesla dengan wanita. Mas telah berjanji bahwa jaringan supercharger, pusat pelayanan dan stasiun penggantian baterai akan dibangun lebih banyak lagi pada 2015 untuk menyambut kehadiran kendaraan baru. Di luar Model X, Tesla telah mulai mengerjakan versi kedua dari Roadster, berbicara mengenai pembuatan sebuah truk dan dalam semua keseriusan, telah mulai memodelkan sebuah tipe mobil kapal selam yang dapat berubah dari jalan ke air. Mas membayar 1 juta dolar Amerika Serikat untuk Lotus Esprit yang dikendarai oleh Roger Moore di bawah air dalam Despy Hulofetme dan ingin membuktikan bahwa sebuah kendaraan seperti itu dapat dibuat dan dikerjakan. Mungkin kami akan membuat dua atau tiga, namun tidak akan lebih dari itu, Mas mengungkapkan kepada surat kabar independen. Aku pikir pasar untuk mobil kapal selam tersebut sangatlah kecil. Di ujung yang berlawanan dari spektrum penjualan atau kurang lebih itu yang Mas harapkan, akan terdapat mobil generasi ketiga dari Tesla atau Model 3. Dijadwalkan keluar pada 2017, mobil dengan empat pintu ini akan hadir dengan harga sekitar 35 ribu dolar Amerika Serikat dan akan menjadi ukuran sesungguhnya dari pengaruh Tesla kepada dunia. Perusahaan tersebut berharap bisa menjual ratusan ribu model tiga dan membuat mobil listrik menjadi hal yang benar-benar umum. Sebagai perbandingan BMW menjual kendaraan sekitar 300 ribu minis dan 500 ribu dari BMW seri setiganya setiap tahun. Tesla akan berusaha menyaingi angka tersebut. Aku pikir Tesla akan membuat banyak mobil, kata Mas. Jika kita melanjutkan pada tingkat pertumbuhan saat ini, aku pikir Tesla akan menjadi satu dari perusahaan paling bernilai di dunia. Tesla telah menggunakan porsi yang sangat besar dari persediaan baterai ion-litium di dunia dan akan membutuhkan jauh lebih banyak baterai untuk memproduksi model tiga. Itulah mengapa di tahun 2013, Mas mengumumkan rencana untuk membangun apa yang dia juluki sebagai gigafaktori atau fasilitas produksi ion-litium terbesar di dunia. Setiap gigafaktori akan mempekerjakan sekitar 6.500 orang dan membantu Tesla untuk memenuhi berbagai tujuan. Yang pertama, mereka harus membuat Tesla memenuhi permintaan baterai yang dibuat oleh mobil-mobilnya dan unit penyimpanan yang dijual oleh SolarCity. Tesla juga berharap dapat mengurangi biaya dari baterainya sambil berusaha menambah kepadatan energinya. Mereka akan membangun gigafaktori bersama dengan partner baterai lama mereka, Panasonic, namun Tesla yang akan menjalankan pabrik dan menyesuaikan operasinya. Menurut Straubel, paket baterai yang dihasilkan oleh gigafaktori harusnya jauh lebih murah dan lebih baik dari yang telah dibangun hari ini, sehingga membuat Tesla tidak hanya mampu mencapai target harga 35.000 dolar Amerika untuk model tiga, tetapi juga membuka jalan untuk kendaraan listrik dengan jarak tempuh lebih dari 800 km. Jika Tesla benar-benar mampu menghasilkan sebuah mobil yang terjangkau dengan jarak tempuh 800 km, berarti mereka telah membangun sesuatu yang bersikeras dianggap mustahil oleh banyak orang di industri mobil. Dengan melakukan hal tersebut sembari membangun sebuah jaringan stasiun pengisian ulang gratis di seluruh dunia, mengubah cara mobil dijual, dan melakukan revolusi teknologi otomotif merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dalam sejarah kapitalisme. Pada awal 2014, Tesla mengumpulkan 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan menjual surat obligasi. Kemampuan Tesla untuk mengumpulkan uang dari para investor yang berhasrat tinggi tersebut merupakan suatu kemewahan yang baru ditemukan saat itu. Tesla telah berada di ambang batas kebangkrutan berkali-kali selama mereka berdiri dan telah menjadi sebuah kejanggalan teknis yang besar dari kekunoan sepanjang waktu. Uang yang terkumpul tersebut, bersama dengan harga saham Tesla yang masih meningkat dan penjualan yang kuat telah memberikan posisi bagi perusahaan untuk membuka banyak toko baru dan pusat pemasaran sambil tetap memajukan kemampuan produksinya. Kami tidak memerlukan semua uang tersebut untuk Gigafactory saat ini, namun aku memutuskan untuk mengumpulkannya lebih awal karena kau tidak pernah tahu kapan akan terjadi penurunan yang mengerikan kata Mas. Mungkin saja terdapat faktor eksternal atau mungkin saja terdapat beberapa penarikan kembali yang tidak diharapkan dan kemudian tiba-tiba kami harus mengumpulkan uang untuk mengatasi itu semua. Aku merasa sedikit seperti nenekku. Dia mengalami Great Depression dan hidup dalam beberapa waktu yang sangat sulit. Sekali kau pernah mengalaminya, hal itu akan tetap bersamamu dalam waktu yang lama. Aku tidak yakin jika itu benar-benar akan pergi. Sehingga aku benar-benar merasa bahagia sekarang, namun masih terdapat perasaan yang tidak enak bahwa mungkin semuanya akan menghilang. Bahkan setelahnya ketika nenekku mengetahui tidak akan ada kemungkinan bahwa dia akan merasa lapar, dia selalu merasa khawatir mengenai makanan. Dengan Tesla, aku memutuskan untuk mengumpulkan sejumlah besar uang sebagai persiapan jika sesuatu yang buruk terjadi. Mas merasa cukup optimistis mengenai masa depan Tesla untuk berbicara kepadaku mengenai beberapa rencananya yang lebih tidak karuan. Dia berharap untuk mendesain ulang markas utama Tesla di Palo Alto, sebuah perubahan yang akan disambut oleh para karyawan. Bangunan tersebut dengan lobinya yang kecil dan bernuansa 1980-an serta sebuah dapur yang cukup sulit untuk menampung beberapa orang yang membuat sereal di waktu yang bersamaan, tidak memiliki suatu nilai tambah yang menjadi tipikal kesayangan Silicon Valley. Kupikir kantor utama Tesla kami terlihat seperti sebuah omong kosong, kata Mas. Kami akan merapikan hal-hal tersebut. Tidak seperti level Google, kau harus memiliki penghasilan yang besar agar mampu menghabiskan uang dengan cara yang Google lakukan. Namun, kami akan membuat markas besar kami lebih bagus dan membuat sebuah restoran di dalamnya. Secara alami Mas juga memiliki ide-ide untuk peningkatan mekanik. Setiap orang di sekitar sini memiliki tempat meluncur di lobi mereka, katanya. Aku sebenarnya berpikir tentang meletakkan sebuah roller coaster, seperti sebuah roller coaster fungsional di pabrik di Fremont. Kau menaikinya dan roller coaster tersebut akan membawamu berkeliling pabrik dan juga naik dan turun. Siapa lagi yang memiliki sebuah roller coaster? Aku berpikir untuk melakukannya pada SpaceX juga. Yang itu mungkin akan jauh lebih besar karena SpaceX memiliki sekitar 10 gedung saat ini. Mungkin akan sangat mahal namun aku menyukai idenya. Hal yang mengagumkan adalah bahwa Mas tetap berkenan melakukan segalanya. Dia tidak ingin membangun hanya 1 giga factory, tetapi beberapa. Dan dia membutuhkan fasilitas tersebut dibangun secara cepat dan tanpa kekurangan sehingga mereka bisa menghasilkan baterai dalam kuantitas yang besar tepat ketika model 3 hadir. Jika diperlukan Mas akan membangun giga factory kedua untuk bersaing dengan fasilitas di Nevada dan menempatkan karyawannya sendiri dalam persaingan antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah perlombaan untuk membuat baterai pertama. Kami tidak benar-benar berusaha untuk semacam merenggut rantai dan ikatan siapapun di sini, kata Mas. Hanya saja hal ini perlu diselesaikan tepat waktu. Jika kami tiba-tiba menemukan bahwa kami rata dengan tanah dan terbaring di fondasi dan kami berada di sebuah tanah pemakaman orang-orang Indian, maka hal itu adalah sesuatu yang buruk. Kami tidak bisa mengatakan, astaga, mari kembali ke tempat lain yang telah kita pikirkan dan melakukan proses memulai kembali dari awal selama enam bulan. Enam bulan untuk pabrik ini adalah urusan yang sangat besar. Lakukan perhitungan matematika dasar dan hal ini artinya kehilangan pendapatan sekitar lebih dari satu miliar dolar Amerika per bulan dengan asumsi kami menggunakan kapasitasnya. Dari sebuah sudut pandang yang berbeda, jika kami menghabiskan semua uang untuk mempersiapkan pabrik mobil di Fremont untuk meningkatkan volume produksi hingga tiga kali lipat dari 150 ribu per tahun menjadi 450 ribu atau 500 ribu mobil serta merekrut dan melatih semua orang, dan kami hanya duduk dan menunggu pabrik tersebut dapat beroperasi, kami akan membakar uang seperti menghamburkannya dalam jumlah yang besar dalam waktu singkat. Aku rasa hal itu akan membunuh perusahaan. Sebuah penutup kerugian selama enam bulan akan menjadi seperti galipoli. Kau harus memastikan untuk bergerak dengan cepat-tepat setelah pengeboman. Jangan hanya duduk-duduk selama dua jam sehingga orang-orang Turki dapat kembali lagi ke parit perlindungan. Pemilihan waktu adalah hal yang penting. Kami harus melakukan semua hal yang bisa kami lakukan untuk meminimalisasi risiko waktu. Hal yang sulit dimengerti oleh MAS adalah mengapa pembuat mobil lain dengan kantong yang lebih dalam tidak melakukan gerakan yang serupa. Paling tidak Tesla sepertinya telah cukup mempengaruhi para konsumen dan industri mobil karena terdapat sebuah harapan untuk peningkatan permintaan kendaraan listrik. Kupikir kami telah memberikan dorongan kepada hampir setiap perusahaan mobil, kata MAS. Hanya dengan 22.000 unit mobil yang kami jual pada 2013 telah memiliki sebuah pengaruh yang sangat tinggi dalam mendorong industri ke arah teknologi jangka panjang. Memang benar bahwa persediaan untuk baterai ion litium telah menjadi constraint dan Tesla terlihat seperti satu-satunya perusahaan yang mengatasi masalah tersebut dengan sebuah cara yang berarti. Para pesaing semuanya seperti tak mengindahkan Gigafactory, kata MAS. Mereka berpikir bahwa hal tersebut merupakan sebuah ide yang bodoh, bahwa penyuplai baterailah yang seharusnya membangun hal semacam itu. Namun aku mengetahui semua penyuplai, dan aku dapat memberi tahu kepadamu bahwa mereka tidak menyukai ide untuk menghabiskan beberapa miliar dolar Amerika untuk membangun sebuah pabrik baterai. Kau memiliki sebuah masalah, ayam dan telur, di mana perusahaan mobil tidak akan melakukan sebuah volume yang besar karena mereka tidak yakin bahwa kau dapat menjual sejumlah mobil listrik. Sehingga aku tahu bahwa kami tidak akan mendapatkan baterai ion litium dalam jumlah yang cukup kecuali kami membangun pabriknya sendiri dan aku tahu bahwa tak seorang pun yang lain yang membangun hal ini. Terdapat potensi bahwa Tesla sedang menjadikan dirinya berperan besar pada sebuah situasi seperti yang pernah terjadi pada Apple ketika pertama kami memperkenalkan iPhone. Para pesaing Apple menghabiskan tahun awal setelah peluncuran iPhone untuk mengabaikan produk tersebut. Ketika keadaan sudah menjadi jelas bahwa Apple lebih unggul, para kompetitor harus mengejarnya. Bahkan dengan peralatan di tangan mereka dan menjadikan perusahaan seperti HTC dan Samsung bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang sebanding. Perusahaan lain yang pernah besar seperti Nokia dan Blackberry tidak mampu menahan kejutan tersebut. Jika, dan ini merupakan jika yang besar, model tiga dari Tesla menjadi sebuah pencapaian yang besar, sebuah benda yang diinginkan oleh setiap orang yang memiliki cukup uang karena membeli sesuatu yang lain hanya akan membeli masa lalu, kemudian para pesaing pembuat mobil akan berada dalam posisi terjepit yang sangat buruk. Kebanyakan perusahaan mobil yang mencoba-coba bergelut di bidang kendaraan listrik terus-menerus membeli baterai berukuran besar yang telah tersedia di pasaran daripada mengembangkan teknologi mereka sendiri. Tidak peduli seberapa besar mereka ingin memberikan respons terhadap model tiga, para pembuat mobil tersebut akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa muncul dengan sebuah penantang sungguhan. Bahkan kemudian mereka mungkin tidak memiliki sebuah persediaan baterai yang memadai untuk kendaraan mereka. Kurasa hal ini akan menjadi sedikit seperti itu, kata Moos. Kapan kah gigafactory pertama yang bukan dari Tesla akan dibangun? Mungkin tidak akan lebih cepat dari enam tahun dari sekarang. Perusahaan mobil besar sangatlah turunan. Mereka ingin melihat sesuatu berhasil dan berfungsi dengan baik di tempat lain sebelum mereka akan menerima proyek tersebut dan melangkah ke depan. Mereka mungkin lebih seperti tujuh tahun jaraknya. Tapi aku harap aku keliru. Mas berbicara mengenai mobil, panel surya dan baterai dengan suatu potion yang membuatnya mudah dilupakan bahwa sesungguhnya mereka kurang lebih hanyalah proyek sampingan. Dia memercayai teknologi sampai ke titik di mana dia berpikir bahwa teknologi merupakan hal yang benar untuk dikejar untuk perbaikan umat manusia. Teknologi juga lah yang telah memberikannya kebenaran dan kekayaan. Meskipun demikian, tujuan akhir mas tetaplah mengubah manusia menjadi sebuah spesies antarplanet. Hal ini mungkin terdengar menggelikan bagi beberapa orang, namun mungkin tidak ada keraguan bahwa hal ini merupakan alasan utama dan tujuan keberadaan mas. Mas telah memutuskan bahwa kemampuan manusia untuk bertahan hidup bergantung pada pembangunan koloni lain di planet lain dan bahwa dia harus mendedikasikan hidupnya untuk membuatnya terwujud. Mas sekarang sangatlah kaya di atas kertas. Dia bernilai sekitar 10 miliar dolar Amerika pada saat tulisan ini dibuat. Ketika dia memulai SpaceX lebih dari satu dekade yang lalu, bagaimanapun dia memiliki uang yang jauh lebih sedikit di penyimpanannya. Dia tidak memiliki uang sebanyak Jeff Bezos yang memberikan perusahaan antariksanya Blue Origin setumpuk uang dan meminta mereka untuk membuat mimpi Bezos terwujud. Jika Mas ingin pergi ke Mars, dia harus mendapatkannya dengan cara membangun SpaceX menjadi bisnis yang sesungguhnya. Semua ini tampak bekerja sesuai dengan keinginan Mas. SpaceX telah belajar membuat roket yang murah dan efektif dan untuk mendorong batas teknologi penerbangan antariksa. Dalam waktu dekat, SpaceX akan memulai pengujian kemampuannya untuk membawa manusia ke luar angkasa. Mereka ingin melakukan sebuah pengujian penerbangan manusia pada 2016 dan untuk menerbangkan astronot ke stasiun luar angkasa internasional untuk NASA tahun berikutnya. Perusahaan juga kemungkinan akan membuat sebuah gerakan yang besar untuk membangun dan menjual satelit yang akan menandai sebuah ekspansi ke dalam salah satu bagian yang paling menguntungkan dari bisnis penerbangan antariksa. Bersamaan dengan usaha tersebut, SpaceX telah melakukan pengujian terhadap Falcon Heavy, roket besar yang mampu menerbangkan muatan terbesar di dunia dan teknologi pemakaian ulang roketnya. Pada awal 2015, SpaceX hampir berhasil mendaratkan tingkat pertama dari roketnya di sebuah landasan di permukaan laut. Ketika hal ini berhasil, mereka akan mulai melakukan pengujian serupa di darat. Pada 2014, SpaceX juga memulai pembangunan pelabuhan antariksa miliknya sendiri di South Texas. Pembangunan ini memerlukan lusinan hektare tempat di mana rencananya akan dibangun sebuah fasilitas peluncuran roket modern tidak seperti yang telah disaksikan oleh dunia. Mas ingin mengotomasi sejumlah urusan dalam proses peluncuran, sehingga roket-roket dapat diisi bahan bakar, didirikan dan ditembakkan oleh dirinya sendiri dengan komputer menangani prosedur keamanan. SpaceX ingin menerbangkan roket beberapa kali dalam satu bulan untuk bisnisnya, dan memiliki pelabuhan antariksa sendiri akan membantu mempercepat tercapainya hal tersebut. Tiba di Mars akan membutuhkan serangkaian keterampilan dan teknologi yang bahkan lebih mengesankan. Kami harus mencari tahu bagaimana cara melakukan peluncuran beberapa kali dalam satu hari, kata Mars. Hal yang penting dalam jangka panjang adalah membangun sebuah markas yang dapat menopang dirinya sendiri di Mars. Agar hal itu dapat bekerja, agar memiliki sebuah kota yang dapat menopang dirinya sendiri di Mars, akan dibutuhkan jutaan ton peralatan dan mungkin jutaan orang. Jadi, berapa banyak peluncuran yang dibutuhkan? Jika kau mengirimkan seratus orang dalam satu waktu yang merupakan jumlah yang sangat banyak untuk sebuah perjalanan yang panjang, kau harus melakukan sepuluh ribu penerbangan untuk membawa satu juta orang. Jadi sepuluh ribu penerbangan dilakukan selama berapa lama? Misalnya, kau hanya dapat benar-benar berangkat ke Mars sekali setiap dua tahun, berarti kau akan membutuhkan sekitar 40 atau 50 tahun. Dan kemudian aku berpikir untuk masing-masing penerbangan yang berangkat ke Mars, kau menginginkan meluncurkan pesawat luar angkasa tersebut ke orbit dan kemudian membuatnya terparkir di orbit dan mengisi ulang tangki bahan bakarnya dengan bahan bakar. Secara esensial, pesawat luar angkasa tersebut akan menggunakan banyak dari bahan bakarnya untuk mencapai orbit, namun kemudian kau mengirimkan sebuah pesawat tanker untuk mengisi tangki bahan bakar dari pesawat luar angkasa tersebut sehingga dia dapat berangkat ke Mars dengan kecepatan yang tinggi dan dapat melakukannya dan mencapai tempat tujuan dalam tiga bulan ketimbang enam bulan dan dengan muatan yang besar. Aku tidak memiliki rencana terperinci untuk Mars, namun aku mengetahui sesuatu yang setidaknya akan bekerja, yakni semua sistem dengan metana keseluruhan dengan sebuah pendorong yang besar, sebuah pesawat luar angkasa dan sebuah calon tanker. Kupikir SpaceX akan mengembangkan sebuah pendorong dan pesawat luar angkasa dalam kerangka waktu 2015 yang mampu membawa muatan dalam jumlah yang besar ke Mars. Hal yang penting adalah mencapai sebuah batas ekonomis mengenai biaya per individu untuk sebuah perjalanan ke Mars. Jika hal tersebut memerlukan biaya 1 miliar dolar Amerika per orang, maka tidak akan ada koloni Mars. Pada harga sekitar 1 juta dolar Amerika atau 500 ribu dolar Amerika per orang, kupikir ada kemungkinan yang tinggi bahwa akan terdapat sebuah koloni yang mampu mempertahankan diri di Mars. Akan ada cukup orang yang tertarik yang akan menjual barang-barang mereka di bumi dan pindah. Ini bukanlah tentang turisme. Ini seperti orang-orang yang datang ke Amerika pada masa dunia baru. Kau pindah, mendapatkan pekerjaan di sana dan membuat hal-hal bekerja. Jika kau menyelesaikan masalah transportasi, tidak akan sesulit itu untuk membuat sebuah rumah ramah lingkungan bertekanan udara dan transparan sebagai tempat tinggal. Namun jika kau tidak bisa mencapai hal tersebut di awal, itu tidak akan berguna. Pada akhirnya kau harus memanaskan suhu Mars jika kau ingin menjadikannya planet seperti bumi dan aku tidak memiliki sebuah rencana untuk itu. Hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama dalam kondisi terbaik. Hal ini mungkin akan membutuhkan, aku tidak tahu di suatu tempat di antara satu abad atau satu milenium. Tidak ada kesempatan planet tersebut akan berubah dan menjadi seperti bumi dalam hidupku. Bukan tidak ada, tapi kesempatannya hanya 0,001% dan kau harus mengambil tindakan yang sangat drastis dengan Mars. Mars menghabiskan waktu melangkah di sekitar rumahnya di Los Angeles pada larut malam memikirkan rencana untuk Mars dan memberitahukannya kepada relay yang dianikahi kembali mendekati akhir 2012. Maksudku tidak banyak orang yang dapat kau ajak bicara mengenai hal-hal semacam ini, kata Mars. Perbincangan ini termasuk Mars yang berpikir dengan keras mengenai menjadi orang pertama yang menjejakkan kakinya di planet merah. Dia dengan pasti ingin menjadi manusia pertama di Mars, kata relay. Aku telah memintanya untuk tidak melakukan itu. Mungkin Mars menikmati untuk menggoda istrinya atau mungkin dia malu-malu, namun dia membanta ambisi ini pada salah satu perbincangan larut malam kami. Aku hanya akan berada pada perjalanan pertama ke Mars, jika aku merasa yakin bahwa SpaceX akan baik-baik saja jika aku meninggal dunia, katanya. Aku ingin pergi, namun aku tidak harus pergi. Intinya adalah bukan tentang aku mengunjungi Mars, melainkan untuk memungkinkan sejumlah besar orang untuk pergi ke planet tersebut. Mars mungkin bahkan tidak akan pergi ke luar angkasa. Dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pengujian SpaceX pada penerbangan manusia yang akan datang. Aku tidak merasa hal itu bijaksana, katanya. Ini akan seperti kepala Boeing yang menjadi seorang pilot penguji untuk sebuah pesawat baru. Bukanlah hal yang tepat untuk SpaceX atau untuk masa depan eksplorasi luar angkasa. Aku mungkin akan berada di sana jika telah terjadi penerbangan selama tiga atau empat tahun. Sejujurnya jika aku tidak pernah pergi ke luar angkasa, itu tidak masalah. Intinya adalah untuk memaksimalkan kemungkinan jangka kehidupan manusia. Sulit untuk mengukur seberapa serius orang-orang kebanyakan menganggap Mars ketika dia berbicara seperti ini. Beberapa tahun lalu kebanyakan orang akan memasukkannya ke dalam kategori orang-orang yang mendorong kemasan jet dan robot dan apapun yang lain yang pernah diputuskan untuk menjadi fokus Silicon Valley pada beberapa waktu tertentu. Kemudian Mars memberikan satu pencapaian demi pencapaian, mengubah dirinya dari orang yang berbicara besar menjadi salah satu pelaku yang dipuja-puja di Silicon Valley. Till telah menyaksikan Mars melewati pendewasaan ini dari seorang CEO PayPal yang mengemudi namun tidak kukuh menjadi seorang CEO yang memiliki penghormatan dari ribuan orang. Kupikir terdapat cara di mana dia telah berubah lebih baik secara dramatis seiring berjalannya waktu, kata Till. Yang paling mengesankan Till adalah kemampuan Mars menemukan orang-orang yang pandai dan ambisius dan memikat mereka untuk datang ke perusahaannya. Dia memiliki orang-orang paling berbakat di industri penerbangan antariksa yang bekerja untuknya dan hal yang sama dapat dilakukan untuk Tesla, di mana jika kau adalah seorang insinyur mesin berbakat yang suka membangun mobil maka kau akan bekerja di Tesla karena perusahaan tersebut mungkin adalah satu-satunya perusahaan di Amerika Serikat di mana kau dapat melakukan hal-hal baru dan menarik. Kedua perusahaan tersebut dirancang dengan visi untuk memotivasi sejumlah besar orang berbakat untuk mengerjakan hal-hal yang menginspirasi. Till berpikir tujuan Mars untuk membawa manusia ke Mars harus dianggap serius dan mempercayai bahwa tujuan tersebut dapat memberikan harapan kepada publik. Tidak semua orang akan memiliki misi yang sama. Namun fakta bahwa terdapat seseorang di luar sana yang mendorong eksplorasi dan kemampuan teknis kami hingga mencapai batasnya adalah hal yang penting. Tujuan untuk mengirim orang ke Mars adalah jauh lebih menginspirasi daripada apa yang orang-orang lain coba lakukan di luar angkasa, kata Till. Ini adalah ide kembali ke masa depan. Terdapat penurunan yang panjang dari program luar angkasa dan orang-orang telah meninggalkan visi optimistis dari masa depan yang kita miliki di awal tahun 1970-an. SpaceX menunjukkan bahwa terdapat sebuah jalan untuk membawa kembali masa depan tersebut. Terdapat makna yang sangat besar dalam apa yang sedang dilakukan oleh Elon. Para pengikut yang sesungguhnya muncul dengan seluruh kekuatan pada Agustus tahun 2013 ketika Mars mengungkapkan sesuatu yang disebut hyperlock. Digadang sebagai sebuah moda transportasi baru, mesin ini merupakan sebuah pipa berisi udara berukuran besar seperti sesuatu yang digunakan untuk mengirimkan surat di suatu kantor. Mars mengusulkan untuk menghubungkan kota-kota seperti Los Angeles dan San Francisco melalui sebuah versi yang lebih tinggi dari pipa semacam itu yang akan memindahkan orang dan mobil dalam selongsong. Ide yang serupa telah diusulkan sebelumnya, namun kreasi Mars memiliki beberapa elemen unik. Dia menyebut pipa tersebut untuk beroperasi dalam tekanan rendah dan selongsongnya untuk mengapung di atas sebuah landasan udara yang dihasilkan oleh sepatu di dasarnya. Masing-masing dari selongsong tersebut akan didorong ke depan dengan sebuah denyut elektromagnetik dan motor yang diletakkan di sepanjang pipa akan memberikan selongsong tersebut daya dorong tambahan jika diperlukan. Mekanisme ini dapat membuat selongsong tersebut tetap bergerak dalam kecepatan 800 mil per jam, memungkinkan seseorang untuk berkendara dari Los Angeles ke San Francisco dalam waktu sekitar 30 menit. Semua hal tersebut secara keseluruhan, tentu saja menggunakan tenaga surya dan ditujukan untuk menghubungkan kota-kota dengan jarak kurang dari seribu mil. Merupakan hal yang masuk akal untuk perjalanan dari LA ke San Francisco, New York ke DC, New York ke Boston, kata Mus pada waktu itu. Lebih dari seribu mil, biaya dari pipa tersebut akan mulai menjadi penghalang dan kau tidak menginginkan pipa di sepanjang jalan. Mas telah memikirkan mengenai Hyperloop selama beberapa bulan, mendeskripsikannya ke teman-temannya secara rahasia. Pertama kali dia membicarakan mengenai hal ini kepada siapapun di luar lingkaran terdalamnya adalah selama salah satu dari wawancara kami. Mas mengatakan kepadaku bahwa ide tersebut berasal dari kebenciannya terhadap usulan sistem kereta dengan kecepatan tinggi di California. Kereta cepat seharga 60 miliar dolar Amerika Serikat yang mereka usulkan di California akan menjadi kereta cepat yang paling lambat di dunia dengan biaya per mil yang paling mahal. Kereta kecepatan tinggi di California dimaksudkan untuk memungkinkan orang-orang pergi dari Los Angeles ke San Francisco dalam waktu sekitar 2,5 jam setelah penyelesaiannya pada, silakan menunggu, 2029. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk terbang di antara kota tersebut hari ini dan 5 jam untuk berkendara, meletakkan kereta tepat di zona yang sedang-sedang saja yang terutama mengganggu emas. Dia bersikeras bahwa Hyperloop akan menelan biaya sekitar 6 miliar dolar Amerika hingga 10 miliar dolar Amerika, lebih cepat dari sebuah pesawat dan mengizinkan orang untuk mengendarai mobil mereka ke dalam sebuah selongsong dan mengendarainya keluar ke dalam sebuah kota yang baru. Pada waktu itu, tampaknya Mas mengeluarkan proposal Hyperloop hanya untuk membuat publik dan para pembuat undang-undang berpikir ulang mengenai kereta berkecepatan tinggi. Dia tidak benar-benar bermaksud untuk membangun hal tersebut. Hal itu lebih ke arah dia ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa terdapat ide yang lebih kreatif di luar sana untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya memecahkan masalah dan mendorong situasi ke depan. Dengan berbagai keberuntungan, kereta dengan kecepatan tinggi tersebut dibatalkan. Mas mengatakan banyak hal kepadaku dalam serangkaian email dan panggilan telepon sebelum pengumuman. Nantinya, aku mungkin akan membiayai atau menasihati dalam sebuah proyek Hyperloop, namun saat ini aku tidak dapat mengalihkan pandanganku dari SpaceX atau Tesla, tulisnya. Namun sikap Mus tersebut mulai berubah setelah dia mengeluarkan poper yang memberikan perincian Hyperloop. Gelombok Business Week menuliskan cerita pertama tentangnya dan server web dari majalah tersebut tidak kuat karena banyaknya orang yang menyerbu halaman web tersebut untuk membaca tentang penemuan tersebut. Twitter juga menggilah. Sekitar satu jam setelah Mus mengeluarkan informasi dia melakukan sebuah konferensi melalui telepon untuk membicarakan mengenai Hyperloop dan di suatu tempat di antara banyaknya perbincangan kami sebelumnya hingga momen tersebut. Dia memutuskan untuk membangun benda tersebut, mengatakan kepada para reporter bahwa dia akan mempertimbangkan untuk membuat setidaknya sebuah purwa rupa untuk membuktikan bahwa teknologi tersebut dapat bekerja. Beberapa orang memperoleh kesenangan dari semua hal tersebut. Milyarder mengungkap kereta luar angkasa hayalan, Ejek Faliwek. Kami mencintai kebulatan tekat Elon Musk yang mendekati gila, secara pasti terdapat suatu waktu ketika mobil listrik dan penerbangan luar angkasa swasta terlihat menggelikan juga. Namun yang lebih menggelikan adalah memperlakukan hal ini sebagai sesuatu yang lain daripada sebuah imajinasi liar dari seorang pria yang sangat kaya tidak seperti masa-masa awal kritikan terhadap Tesla. Faliwek saat ini merupakan suara minoritas. Orang-orang tampaknya mempercayai Mas dapat melakukannya. Kesungguhan orang-orang mempercayai hal tersebut, kupikir mengejutkan Mas dan memaksanya untuk berkomitmen mengerjakan purwa rupa. Dalam sebuah gagasan aneh di mana kehidupan terinspirasi oleh kerja kreatif, Mas benar-benar menjadi orang yang paling mendekati Tony Stark di dunia ini dan dia tidak bisa membiarkan publik yang memujanya kecewa. Tidak lama setelah peluncuran rencana Hyperlock, Servin Pisevar, seorang investor dan teman Mas membawa perincian spesifikasi dari teknologi dalam sebuah pertemuan selama 90 menit dengan Presiden Obama di Gedung Putih. Presiden jatuh cinta pada ide tersebut, kata Pisevar. Staf kepresidenan mempelajari dokumen tersebut dan mengatur pertemuan tatap muka antara Mas dan Obama pada April tahun 2014. Sejak saat itu, Pisevar, Kevin Brogan dan yang lainnya, telah membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama Hyperlock Technologies Inc. Dengan harapan membangun dukungan pertama dari Hyperlock antara Los Angeles dan Las Vegas. Secara teori orang-orang akan bisa berpindah antara dua kota tersebut dalam waktu sekitar 10 menit. Senator Nevada Harry Reid juga telah diberikan pengarahan terkait ide tersebut dan usaha tengah dilakukan untuk membeli hak tanah di sepanjang Interstate 15 yang akan membuat transportasi kecepatan tinggi memungkinkan. Untuk karyawan seperti Guinness Sotwell dan JB Straubel bekerja dengan Mas berarti membantu untuk mengembangkan teknologi yang sangat bagus semacam ini dalam ketidakjelasan yang relatif. Mereka adalah tangan-tangan kuat yang akan selamanya diharapkan tetap berada di balik bayangan. Sotwell telah menjadi sebuah kehadiran yang konsisten di SpaceX sejak hari pertama, mendorong perusahaan ke depan dan menekan egonya untuk memastikan Mas mendapatkan semua perhatian yang dia inginkan. Jika kau adalah Sotwell dan benar-benar mempercayai perkara mengirimkan orang ke Mars, maka misi tersebut lebih utama daripada keinginan pribadi. Straubel pun demikian, telah menjadi bagian tetap dari Tesla, sebuah perantara yang dapat diandalkan oleh karyawan lain untuk menyampaikan pesan kepada Mas dan pria yang tahu segalanya mengenai mobil. Tidak peduli tingginya di perusahaan tersebut, Straubel adalah satu dari beberapa karyawan yang telah lama di perusahaan tersebut yang mengakui bahwa mereka gugup untuk berbicara kepadaku dan direkam. Mas suka menjadi pria yang berbicara atas nama perusahaan dan bersikap keras bahkan kepada eksekutifnya yang paling setia jika mereka mengatakan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan Mas atau dengan apa yang dia ingin dipikirkan oleh publik. Straubel telah mendedikasikan dirinya untuk membuat mobil listrik dan tidak menginginkan beberapa reporter bodoh merusak kehidupan kerjanya. Aku berusaha sangat keras untuk mundur dan menjaga jarak dan mengesampingkan egoku, kata Straubel. Bekerja untuk Elon adalah hal yang luar biasa sulit, namun hal ini kebanyakan karena dia sangat penuh gairah. Dia dapat menjadi tidak sabar dan mengatakan, astaga, ini adalah apa yang harus kita lakukan. Dan beberapa orang akan tekejut dan termanguh. Sepertinya orang-orang bisa merasa ketakutan terhadapnya dan merasa lumpuh dengan cara yang aneh. Aku mencoba untuk membantu orang memahami apa tujuan dan visinya, dan kemudian aku juga mempunyai beberapa tujuanku sendiri dan memastikan bahwa kami tersinkronisasi. Akhirnya Elon adalah bosnya. Dia telah mengarahkan ini semua dengan darah, keringat, dan air mata. Dia telah mengambil risiko lebih dari orang-orang yang lain. Aku menghormati apa yang telah dia lakukan. Ini semua tidak akan bisa berjalan tanpa Elon. Dalam pandanganku, dia telah menghasilkan hak untuk menjadi orang terdepan dalam hal ini. Para karyawan kebanyakan cenderung mendeskripsikan Mas dalam berbagai cara yang bercampuran. Mereka memuja arahannya dan menghormati bagaimana dia bisa menjadi sangat menuntut. Mereka juga berpikir bahwa dia bisa kasar hingga mencapai titik kejam dan tak terduga. Para karyawan ingin dekat dengan Mas, namun mereka juga takut bahwa dia tiba-tiba akan mengubah pikirannya mengenai sesuatu dan setiap interaksi dengannya adalah sebuah kesempatan untuk dipecat. Kelakuan buruk Elon sejauh ini, menurut pendapatku, adalah benar-benar kurang kesetiaan atau hubungan manusia, kata salah seorang mantan karyawannya. Kebanyakan dari kami bekerja tak mengenal lelah untuknya selama bertahun-tahun dan dihempaskan ke pinggir jalan seperti sepotong sampah tanpa pemikiran satu detik pun. Mungkin hal itu diperhitungkan untuk menjaga agar tenaga kerjanya yang lain tetap berada di kaki mereka dan merasa ketakutan. Mungkin dia hanya mampu memisahkan dari hubungan manusia hingga suatu tingkat yang luar biasa. Apa yang terlihat jelas adalah orang-orang yang bekerja untuknya seperti amunisi, digunakan untuk sebuah tujuan tertentu hingga kelelahan dan kemudian dibuang. Departemen Komunikasi SpaceX dan Tesla telah menjadi saksi bentuk akhir dari kelakuannya lebih dari grup karyawan yang lain. Mas telah membakar para pegawai hubungan masyarakat dengan efisiensi yang lucu. Dia cenderung mengambil alih banyak pekerjaan komunikasinya sendiri, menulis rilis berita dan menghubungi awak media ketika dia merasa perlu. Sangat sering mas tidak mengizinkan staf komunikasinya masuk ke dalam dan mengetahui agendanya. Sebelum pengumuman Hyperloop misalnya, perwakilannya mengirimkan sebuah email kepadaku untuk mengetahui waktu dan tanggal konferensi pers. Pada kegiatan yang lain, para reporter mendapatkan suatu tanda mengenai sebuah telekonferensi dengan mas hanya beberapa menit sebelum dimulai. Hal ini bukanlah akibat ketidakmampuan dari orang-orang humas dalam menyebarluaskan kabar mengenai kegiatan tersebut. Kenyataannya adalah mas baru saja memberitahukan mereka mengenai rencananya beberapa menit sebelumnya dan mereka berebut untuk mengejar tingkahnya. Ketika mas benar-benar mendelegasikan pekerjaan kepada staf komunikasi, mereka diharapkan untuk terlibat secara penuh tanpa ketinggalan satu tempoh pun dan melaksanakannya dengan level tertinggi. Beberapa dari staf yang bekerja di bawah campuran dari tekanan dan keterkejutan tersebut hanya bertahan antara beberapa minggu hingga beberapa bulan. Beberapa orang lainnya telah bertahan selama beberapa tahun sebelum akhirnya merasa kewalahan atau dipecat. Contoh sikap yang menurun dari kakek mas terlihat dalam hubungan antarjawatan yang tidak berperasaan terjadi pada awal 2014 ketika dia memecat Mary Beth Brown. Untuk mendeskripsikannya sebagai seorang asisten eksekutif yang loyal merupakan hal yang sama sekali tidak cukup. Bahkan Brown acapkali terasa sebagai perpanjangan dari mas, seseorang yang bisa melintas ke dalam keseluruhan dunianya. Selama lebih dari satu dekade, dia mengorbankan hidupnya untuk mas, berjalan ke sana kemari tak tentu arah bolak-balik antara Los Angeles dan Silicon Valley setiap minggu sambil bekerja hingga larut malam dan di akhir pekan. Brown menghadap mas dan meminta agar dia diberikan kompensasi dengan tingkat yang sama dengan eksekutif tinggi SpaceX karena dia menangani terlalu banyak dari jadwal mas di kedua perusahaan, melakukan pekerjaan hubungan masyarakat dan seringkali membuat keputusan bisnes. Mas menjawab bahwa Brown sebaiknya mengambil beberapa minggu untuk istirahat dan dia akan mengambil alih pekerjaannya dan mengukur seberapa berat pekerjaan tersebut. Ketika Brown kembali, Mas memberitahukannya bahwa dia tidak membutuhkannya lagi dan dia meminta asisten Sotwell untuk mulai mengurus penjadwalan rapat dan pertemuannya. Brown yang masih loyal dan terluka, tidak ingin mendiskusikan hal ini kepadaku. Mas mengatakan bahwa dia telah menjadi terlalu nyaman untuk berbicara atas nama dirinya dan bahwa sejujurnya dia membutuhkan sebuah kehidupan. Orang-orang lain mengerutu bahwa Brown dan Rilley tidak cocok dan berselisih dan inilah yang menjadi akar masalah dari pemecatan Brown. Brown menolak untuk diwawancarai untuk buku ini, meskipun telah diminta beberapa kali. Apapun alasannya, pandangan terhadap situasi tersebut sangat tidak menyenangkan. Tony Stark tidak memecat Pepper Potts. Dia mengaguminya dan merawatnya sepanjang hidupnya. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar dapat dia percaya, seseorang yang telah berada di sana dan melewati semuanya. Bahwa Mas bermaksud melepaskan Brown pergi dan dalam cara yang tanpa upacara sama sekali mengagetkan orang-orang di SpaceX dan Tesla sebagai sebuah skandal dan sebagai konfirmasi akhir dari sikap tenangnya yang kejam. Cerita mengenai kepergian Brown menjadi bagian dari cerita rakyat mengenai Mas yang kekurangan empati. Hal itu dibungkus dengan cerita Mas yang mendandani karyawannya dalam pakaian yang legendaris dengan ejekan yang kejam setelah ejekan kejam yang lain. Orang-orang juga mengaitkan jenis kelakuan ini dengan pembawaan aneh Mas yang lain. Dia telah dikenal sangat terobsesi dengan kesalahan penulisan di dalam email hingga mencapai titik di mana dia tidak dapat melihat melewati kesalahan tersebut dan membaca konten yang sesungguhnya dari pesan tersebut. Bahkan dalam latar sosial, Mas mungkin akan berdiri dari meja makan malam tanpa sepatah kata penjelasan pun untuk bergegas menuju keluar dan melihat bintang-bintang, sederhana karena dia tidak ingin menderita mengikuti perbincangan kecil dan bodoh. Setelah menambahkan kelakuan ini, lusinan orang mengekspresikan kepadaku kesimpulan mereka bahwa Mas berada di antara spektrum autisme dan bahwa dia memiliki masalah dalam mempertimbangkan emosi orang lain dan mempedulikan mereka sebagai makhluk hidup. Terdapat sebuah tendensi, terutama di Silicon Valley, untuk memberikan label kepada orang-orang yang sedikit berbeda atau aneh sebagai autis atau menderita sindrom Asperger. Hal ini merupakan gejala psikologi untuk kondisi yang tidak dapat dipisahkan dari tren untuk mendiagnosis atau melakukan kodifikasi. Untuk menjatuhkan label ini kepada Mas terasa seperti informasi yang keliru dan terlalu mudah. Mas bersikap berbeda dengan teman-teman terdekatnya dan keluarganya dibandingkan dengan sikapnya kepada karyawannya, bahkan kepada mereka yang telah bekerja di sampingnya selama waktu yang lama. Di antara lingkaran terdalamnya, Mas adalah orang yang hangat, lucu, dan sangat emosional. Dia mungkin tidak terlibat dalam obrolan yang standar, bertanya kepada seorang teman bagaimana kabar anak-anaknya, namun dia akan melakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk membantu teman tersebut jika anaknya sakit atau berada dalam suatu masalah. Dia akan melindungi orang-orang yang dekat dengannya berapapun biayanya, ketika dirasa perlu mencari untuk merusak orang-orang yang telah menyalahi dirinya atau teman-temannya. Kelakuan Mas lebih sesuai dengan seseorang yang dideskripsikan oleh para nero psikolog sebagai orang yang sangat berbakat. Mereka adalah orang-orang yang di masa kecilnya menunjukkan kedalaman intelektual yang luar biasa dan memperoleh hasil yang maksimal dalam tes IQ. Bukanlah hal yang tidak wajar bagi anak-anak ini untuk melihat secara menyeluruh ke dalam dunia dan menemukan kelemahan, kesalahan di dalam sistem, dan membangun jalan logis di dalam pikirannya untuk memperbaikinya. Bagi Mas, panggilan untuk memastikan bahwa umat manusia adalah suatu spesies antarplanet sebagian berasal dari sebuah kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh fiksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sama dengan sebuah perintah moral yang telah ada di masa kecilnya. Dalam bentuk lain, hal ini selamanya telah menjadi mandat. Masing-masing segi dari kehidupan Mas mungkin sebuah percobaan untuk menenangkan sebuah jenis depresi eksistensi yang tampaknya menggerogoti setiap uratnya. Dia melihat manusia sebagai membatasi diri sendiri dan berada dalam bahaya dan ingin memperbaiki situasi tersebut. Orang-orang yang menyarankan ide buruk dalam rapat atau membuat kesalahan ketika bekerja, menjadi penghalang untuk semua ini dan memperlambat Mas. Dia bukan berarti tidak menyukai mereka sebagai orang. Hal ini lebih seperti dia merasakan sakit karena kesalahan mereka yang telah menjadikan orang-orang berada dalam bahaya jauh lebih lama. Perasaan kekurangan emosi merupakan suatu gejala dari Mas yang terkadang merasa bahwa hanya dialah satu-satunya yang benar-benar mengerti urgensi dari misinya. Dia kurang sensitif dan kurang toleran daripada orang-orang lain karena taruhannya sangat besar. Para karyawan harus melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka untuk membantu menyelesaikan masalah atau mereka harus keluar agar tidak menghalangi jalannya. Mas telah menjadi sangat belak-belakan mengenai tendensi ini. Dia memohon kepada orang-orang untuk memahami bahwa dia tidak sedang mengejar kesempatan sesaat di dunia bisnis. Dia mencoba untuk menyelesaikan masalah yang telah menggerogotinya selama beberapa dekade. Selama perbincangan kami, Mas kembali kepada poin ini berkali-kali, memastikan untuk menggarisbawahi seberapa lama dia telah memikirkan mengenai mobil listrik dan luar angkasa. Pola yang sama juga terlihat dalam tindakannya. Ketika Mas mengumumkan di tahun 2014 bahwa Tesla akan membuka semua patentnya, para analis berusaha memutuskan apakah hal ini merupakan suatu pertunjukan untuk publisitas atau apakah hal ini menyembunyikan suatu motif yang tersembunyi atau sebuah jebakan. Namun keputusan tersebut merupakan keputusan yang sangat langsung dan terus terang untuk Mas. Dia ingin agar orang-orang membuat dan membeli mobil listrik. Masa depan manusia seperti yang dia lihat bergantung pada hal ini. Jika membuka patent Tesla berarti perusahaan lain dapat membuat mobil listrik dengan lebih mudah, maka hal itu bagus untuk umat manusia dan idenya haruslah cuma-cuma. Orang-orang sinis akan mengejek hal ini dan hal itu dapat dipahami. Bagaimanapun, Mus telah diprogram untuk bertindak dengan cara ini dan cenderung bersungguh-sungguh ketika menjelaskan pemikirannya, hampir menjadi sebuah kekurangan.